Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel DS gamestown kali ini kita akan membuat sebuah tutorial cara menggilapkan batu akik dengan bambu nah ini posisinya batu yang kita suka ini batu 7 derajat ya asalnya dari sungai kemarin juga nah ini posisinya sudah di amplas nomor 100 lalu kita lanjutkan yang ada dalam proses ini amplas nomor 270 eh kok 270 240 kehirsa aduh sorry 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 ya amplas nomor 240 lalu kita ratakan ke semua bagiannya dulu kita bersihkan dulu ya bekas-bekas dari amplas nomor 100 tadi setelah bersih kita amplas lagi kita ulang lagi tetap dengan amplas nomor 240 cuma kali ini fungsinya untuk meratakan kesemua bagiannya jadi posisinya saya balik Hai lebih enak soalnya kalau di batunya ada di tangan kanan bisa kita putar secara perlahan dan ya bisa dipastikan lebih simetris ya bentuk capoconnya nah kita ratakan ke semua bagian mulai dari atas samping nah saya rasa sudah cukup sekarang kita berhenti di amplas nomor 240 dan ini hasilnya sudah kelihatannya sedikit mengkilap ya karena ini batuk alcedon memang keras karakternya dan udah lebih mudah mengkilap nah kita fokuskan dulu nah ini udah lebih jelas selanjutnya akan kita coba langsung kita gosok menggunakan bambu ya langsung saja usahakan nanti menggunakan bambu bulung atau bambu hitam ya kita bersihkan dulu bambunya supaya tidak ada kotoran debu atau mungkin pasir-pasir gitu ya soalnya repot nanti kalau posisi bambunya kotor itu pas kita gosok justru batunya malah akan tergores nah kita gosok seperti ini cara menggosoknya itu sambil sedikit ditekan ya biar prosesnya lebih cepat aja dan itu kan juga fungsinya untuk setelahnya merapatkan pori-pori karena ini memang enggak seharusnya berhenti di amplas 240 ya cuman bagi teman-teman yang mungkin dalam keadaan darurat stop amplas habis dan kebetulan batu yang digarap itu batu jenis-jenis keras seperti kalsedon ini jadi bisa nanti berhenti di nomor 240 lalu kita gosok langsung dengan bambu lumayan ngirit juga ini lho bro ngirit amplas nah ini udah ada perbedaan sedikit ya langsung saja digosok usahakan ketika menggosok itu merata ke semua bagian lalu juga nanti ketika menggosok itu kan kita juga bisa merasakan bagian mana yang sudah mengkilap dan bagaimana yang belum biasanya kalau bagian yang sudah mengkilap itu ketika digosokkan ke bambu itu sudah agak licin sedangkan bagian yang masih agak kasar itu berarti belum mengkilap atau istilahnya apa ya ketika digosok itu masih ada gaya gesekan yang besar gitu loh nggak licin masih keset nah ini samping-sampingnya juga jangan lupa nah nanti ketika dirasa sudah selesai semua coba kita bersihkan dulu batunya lalu kita lihat nanti apakah memang betul-betul sudah merata kalau misalnya mengkilapnya masih belum merata kita ulangi lagi ini pada bagian yang belum mengkilapnya nah ini kita fokuskan dulu nah sudah ada perbedaan ya sudah mengkilap cuman belum maksimal kayaknya ini harus di lebih ditekan keras lagi oke kita hajar terus sampai betul-betul kerasa licin biasanya kalau dengan proses mengkilapkan seperti ini ini bagian sampingnya yang agak susah ya kalau bagian atas itu karena kita megangnya lebih luas itu lebih gampang tapi bagian samping ini kan karena bentuknya sabotron jadi agak miring jadi usahakan yang megangnya kita juga harus dimiringkan oke lanjut terus nah sepertinya sudah licin semua kita bersihkan dulu nah ini dia hasilnya sudah rata ke semua bagian sekarang kita coba ke tempat yang lebih terang ya karena disini agak gelap nah tempat yang lebih terang lebih kelihatan jelas ini lebih mengkilap jeling jeling iya hahaha oke saya rasa setiap dulu tutorial dari saya saya pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih